Kirsa PDI Perjuangan menanggapi adanya nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang ditawari Ketua Umumnya, Megawati Soekarno Putri, untuk bakal calon wakil presiden berpasangan dengan Ganjar Pranowo. Politisi PDIP Eriko Sotarduga menegaskan bisa saja koalisi berubah dan RK menjadi cowok pres seperti di Pilpres 2014, di mana JK yang merupakan kader Golkar maju bersama PDIP. Disampaikan Pak Mekeng, beliau wakil Ketua Umum Partai Golkar, bahwa kalau dikerjasamanya tidak mencalonkan Pak RK, bisa saja, kan begitu. Bisa saja apa? Bisa saja Pak RK tadi bersama-sama, dan jangan lupa. Bisa saja apa? Bisa saja bersama-sama, tapi sekali lagi kan tidak ada sesuatu yang pasti. Golkar cabut dari koalisi berubah maju. 2014, Mbak, jangan lupa. Pak JK bersama-sama dengan kami. Pemerintah Partai Gerindra berharap dapat menarik Demokrat bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, mendukung pemenangan Prabowo Subianto. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rohman, menilai tidak ada hambatan antara Demokrat dan Gerindra apabila akan menjalin kerjasama politik pada pemilu 2024. Hal ini menanggapi arah Partai Demokrat yang masih melakukan penjajakan, pasyah hengkang dari Koalisi Perubahan. Setelah masuknya Partai PKB dan dicalonkannya Mohamim Iskandar menjadi Bacawa Pres 2024. Psikologis para pemimpin Partai Demokrat, Mas Ahaye dan Pak Prabowo, termasuk juga Pak SBY, itu sudah lama sekali bersahabat. Secara institusional, Partai Demokrat sudah mendukung Partai Gerindra, Pak Prabowo ya, di dua pemilu terakhir, dan di banyak sekali pilkada kami bekerjasama. Jadi, enggak akan banyak hambatan lah, dan insya Allah kali ini momentum yang paling tepat untuk meneruskan kerjasama dan akan berbuah kemenangan. Sementara itu, jurubicara PKS, Muhammad Iqbal, berharap Partai Demokrat untuk kembali bergabung ke dalam Koalisi Perubahan mendukung pemenangan Anies Baswe dan Mohamim Iskandar. Iqbal menyebut PKS dan Demokrat telah menjalin kerjasama politik dan memiliki kesamaan visi mendukung perubahan Indonesia yang lebih baik. Sama Demokrat itu teman sejawat, teman seperjuangan, dan sejak awal membangun koalisi, dan kami berharap teman Demokrat bisa kembali, tidak kemana-mana, karena visi perubahan itu adalah visi yang cocok antara PKS dan Demokrat. Dan kami berharap Demokrat tetap bersama mendukung Mas Anies. Namun ajakan dari PKS ini ditolak oleh Partai Demokrat, Ketua Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaki Mahendra menyebut, tidak ada kata cinta lama bersemi kembali alias CLBK, pasca hengkang dari Koalisi Perubahan. Jalan kami dan jalan Tantan BKS saat ini sudah berbeda. Cukup sudah kami di-ghosting, tidak ada lagi kata CLBK. Salam hormat kepada Tantan BKS, sukses selalu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.